Hai Toppers, selamat datang kembali di channel Top Unik. Toppers, kamu pasti tahu dong kalau membaca adalah kegiatan yang memakan waktu cukup lama untuk menyelesaikan setiap buku yang dibaca. Selain buku yang baik, tempat membaca yang menarik adalah syarat agar membaca menjadi lebih seru ya. Menciptakan suasana membaca yang seru, tidak sulit lho. Perkembangan zaman membuat seseorang menghasilkan sesuatu yang kreatif dan juga inovatif. Berbeda dari yang sudah ada dan tentunya masih memiliki fungsi yang sama. Sama halnya dengan beberapa desain furniture berikut yang bisa kamu contek Toppers untuk melengkapi ruanganmu, apalagi jika kamu menyukai membaca. Makin seru lho Toppers, well makin penasaran kan? Yuk disimak videonya bareng-bareng. Sebelum mengulik satu persatu desain furniture keren, jangan lupa ya Toppers untuk subscribe channel kita ini supaya kebersamaan kita lebih lancar ya. Sebelumnya, boleh juga dong video ini di like. Oke, sekarang saatnya mengintip desain-desain furniture yang menarik untuk ruang baca kamu. Desain yang pertama ini berbentuk hampir seperti segitiga dengan posisi terbalik ya Toppers. Desain rak buku ini, bagian tengahnya terdapat celah kosong yang dapat digunakan sebagai tempat membaca Toppers. Wow, kalau sofa simple ini dimodifikasi dengan rangkaian rak yang mengelilingi pada bagian pinggirnya Toppers, kamu dapat meletakkan buku-buku yang hendak dibaca dengan mudah dan terjangkau tentunya. Membaca sembari santai bisa lho. Kamu nikmati ketika berada di kursi nan nyaman ini? Desain kursi yang dibuat pas dengan lekukan tubuh ini menghadirkan kenyamanan saat membaca Toppers. Nah, buat kamu yang memiliki palet nganggur, gak ada salahnya menambahkan dengan bantalan busa yang diletakkan pada bagian atas untuk dijadikan kursi membaca. Celah pada palet Toppers, dapat juga untuk tempat buku ya. Well, kalau kursi berbahan kayu ini didesain bak mini prosotan yang dimodifikasi dengan rak pada bagian belakang ya Toppers. Buat kamu yang memiliki ruangan sempit, kursi ini pas banget lho, diletakkan di sudut-sudut ruangan. Hmm, elegan. Kursi sofa ini ditopang pada bagian tengahnya dan pada kaki dibuat rak-rak yang dapat menampung buku Toppers. Kursi sofa ini cocok sekali berada di ruang keluarga atau balkon rumah. Yang satu ini seperti umumnya sofa yang memiliki tempat duduk yang empuk Toppers, hanya saja pada bagian yang dipenuhi buku pada gambar ini adalah area kosong yang dapat digunakan untuk menaruh benda yang lain juga. Kalau kursi kayu yang beralaskan kain ini hampir sama seperti sofa sebelumnya lho, memiliki ruang atau celah kosong yang dapat digunakan untuk meletakkan buku, majalah, atau koran, atau barang yang lain. Membaca buku paling nikmat ditemani oleh secangkir kopi atau pers? Sofa ini begitu praktis dengan desain rak untuk tempat buku-buku. Pada atap rak dapat digunakan untuk meletakkan cangkir kopi lho. Apakah sudut ruang tamu kamu masih kosong? Gak ada salahnya menempatkan kursi kubus yang penuh buku ini di ruang tamu lho. Iseng menunggu situan rumah, tamu yang datang juga dapat menyambi dengan membaca. Kursi ini unik banget lho Toppers. Selain lampu yang menempel pada pegangan, pada bagian kursi terdapat roda yang memudahkan untuk berpindah-pindah tempat saat kamu membaca. Nah, sofa yang ini juga gak kalah unik Toppers. Dengan lipatan-lipatan kubus, di mana pada setiap sela-sela sofa, kamu dapat menyelitkan buku, bahkan juga dompet, handphone, dan juga benda lainnya. Berbentuk lingkaran seperti roda, furniture ini cocok sekali untuk tempat membaca anak-anak di rumah Toppers. Ruang kosong bagian dalam lingkaran terdapat bantalan yang membuat anak nyaman untuk membaca. Well, kalau yang ini berbentuk seperti kursi goyang Toppers, kamu dapat membaca dengan jelas oleh bantuan lampu yang terpasang menggantung pada bagian atasnya. Kursi kayu ini dilengkapi dengan bantalan busa empuk pada bagian dalamnya. Nyaman sekali digunakan untuk membaca buku, apalagi jika kamu letakkan pada bagian bernuansa hijau seperti taman. So, itu tadi beberapa desain furniture yang kreatif dan mampu meningkatkan gairah membaca kamu Toppers. Jadi, pilih yang mana nih? Di-share di kolom komentar ya Toppers. Sampai di sini dulu materi kita kali ini, sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Bye-bye now! Sub indo by broth3rmax